Ratusan kotak suara yang tersimpan di gudang logistik KPU Kabupaten Cirebon, Jawa Barat rusak terkena genangan air yang masuk saat hujan deras Sabtu dini hari lalu. Kondisi ratusan kotak suara yang basah dan rusak ini sempat beredar luas di media sosial. Hingga Senin pagi, petugas masih belum dapat memastikan berapa jumlah kotak suara yang rusak, yang pasti beberapa di antaranya sudah tidak dapat digunakan kembali. Sementara kotak suara yang basahnya tidak terlalu parah dijemur di ruang terbuka, petugas juga mengevakuasi kotak suara lain yang tidak basah ke tempat yang lebih aman. Atas kejadian ini, KPU Kabupaten Cirebon akan segera berkoordinasi ke tingkat pusat untuk mengganti kotak suara yang rusak. Ini sebenarnya gini ya, ini gudang pilkada ini. Ini gudang pilkada. Jadi ditempatkan khusus di pilkada yang kosong ini untuk konsentrasi mengisi dan mendirikan kotak suara. Dan selama ini tidak ada apa-apa di sini. Tidak terjadi hal-hal yang menyeramkan lah, seperti bocor yang besar ataupun lain-lain. Kan sering ya hujan di sini, tapi kan baru kali ini ada hujan yang airnya sampai masuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.